Terima kasih. 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 dan kita mulai pada siang hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengangkat. Silahkan Pak Menteri. Rekan-rekan sekalian, tadi kami diminta untuk memaparkan mengenai persiapan kita dalam penyelenggaraan di World Expo Dubai 2020. Seperti diketahui, setiap lima tahun sekali kita ada World Expo pada 2015 di Milan dan sekarang di Dubai. Kita mengikuti ekspo itu dan seperti yang juga tadi diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa di dalam kegiatan-kegiatan pameran atau apalagi ekspo yang besar ini, pilihannya adalah kita ikut, harus baik, harus representatif, betul-betul representatif, memberikan image dan citra yang bagus, atau lebih baikkan kita tidak usah ikut. Nah, untuk itu tadi kami telah memaparkan dan juga telah mendapatkan masukan dan arahan langsung dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. World Expo ini lokasinya seluas 438 hektare dengan pengunjung diperkirakan di atas 25 juta orang berlangsung selama 6 bulan. Ada beberapa hal yang tadi telah diarahkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, berikan gambaran mengenai Indonesia kini dan mendatang. Jadi harus lebih futuristik. Dan diingatkan juga agar kita melakukan kegiatan promosinya bukan hanya di dalam negeri, jadi Road to Dubai itu juga dengan mempublikasikannya di luar negeri sebagai potensi pasar yang diharapkan pengunjung itu akan datang mengunjungi pavilion kita. Ada apa pavilion di Indonesia itu? Jadi sesuatu yang bahagian dari rangkaian kegiatan promosi agar kehadiran kita di sana tidak sia-sia. Disampaikan arahannya adalah ada penekanan hal-hal yang akan ditekankan bukan saja hanya perdagangan tentu, tetapi melibat atau hal yang kita jual dalam tanda kutip atau pamerkan atau promosikan seperti pariwisata, kemudian juga investasi. Nah, dari target-target atau hal-hal yang tadi itu, maka berbagai event, berbagai tampilan, itu harus selaras dengan yang tadi. Demikian, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.